selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati 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 setampsah setelah aset selamat menikmati selamat menikmati saya kurus sekarang kelihatannya kata lebih kurus lagi jawabannya saat ini lebatu mau dicomok baik sekarang kita ketemu dengan ktp denjin deh ini adalah pasangan dia bilang serasi sekali karena tiap hari apa ya tiap dalam seminggu itu mungkin ada berapa kali udah dua kali di minggu seperti apa denai di matanya denjin deh berbicara tentang denai itu banyak sekali seharusnya lah mungkin tidak cukup untuk saya ceritakan saya bisa bilang kalau dia itu seorang kakak seorang sahabat pengalaman seorang bapak yang banyak memimik terakhir eh denjin deh siaran dengan dinaik kapan dua Rabu lalu itu gunung terakhir yang tempat saya papa dia keluar karena saya melihat kondisinya sudah tidak tanggup lagi hanya semangatnya yang memang masih selalu mau berjian tetapi kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dia berarti itu ada tanda bahwa denai ini mau pamit di sepertinya sepertinya begitu memberikan isarat kalau dia akan pamit di dunia di dunia siaran sehingga menyempatkan diri untuk menyapa semua sambalugamati saya dengar dia dari rumah sakit ke langsung ke studio iya dan kesan terakhir dua hari yang lalu saya masih sempat bertemu walaupun dia sudah tidak berdaya tetapi dia masih memberikan isyarat ke saya ketika saya menyapanya bahwa seakan-akan dia itu mendengar saya dia tahu kalau saya ada di dekat saya ada di dekat bahkan ketika saya memohon maaf saya bukan baru kenal dia kemarin makasih dan jenis selalu mendoakan setiap kesempatan sekitar solat doakanlah almarhum dan naik mudah-mudahan diampuni dosa kesalahannya diberikan tempat yang mulia di sisinya amin pesan yang kedua dari terakhir untuk kita semua bapak ibu yang mencintai dan naik yang datang hari ini hari ini kita mengantar almarhum menyaksikan dikuburkan suatu saat kita juga pasti akan menyusun almarhum karena itu masih siapkan ibu kontak siapkan bekal yang terbaik karena suatu waktu kita juga akan menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala terakhir kepada ibu hasna dan seluruh anak-anaknya denai kami dari keluarga besar gamasi tentu jangan putus hubungan sebagai hubungan persaudaraan meskipun denai sudah tidak ada tapi di kami denai tetap ada di radio gamasi beliau lah ikon kami selama ini dan kita kehilangan semua mudah-mudahan sekali lagi kepergiannya denai hikmahnya untuk kita nyurangi matia dan kita ikhlaskan ya saudara anak-anaknya kita bersama kami yang jagai ibu hasna yang biasa denai menyebutkan makna pampayo jagalah ibuna dengan baik jangan sakiti perasaannya karena pendamping hidupnya sudah tidak ada bersamanya saya ingin hidup 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 saya orang tua akan tersenyum di kuburnya kalau dia mendengarkan berita dari malaikat bahwa anak-anaknya keluarganya rukun dan damai tapi orang tua akan sendiri kubur kalau dia mendengarkan anak-anaknya ada masalah kita lalu bertengkar inilah yang kami sampaikan sekali lagi terima kasih ke datang antar semua menutup acara ini mengundang untuk bertunggah Suki Atta Zia di ribalak nadinai mulai besok malam insyaallah sampai tiga malam berturut-turut ini juga sekaligus menjadi undangan resmi dan mudah-mudahan insyaallah nanti juga akan disiarkan live dari radio gamasi sekian mohon maaf atas segala kekurangan mari kita semua menghilaskan berdoa saya memimpin doa kita doakan dan naik mudah-mudahan hai 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 guys ya saat ini kita tengah berada di kekuburan Borowangi ini adalah tempat peristirahatan beliau di Borowangi ini dan inilah para handetolong yang serabat saudara yang ikut hadir mengantar ke tempat peristirahatan terakhir serpudin denai kami masuk ke dalam kita berguna pelayat banyak yang melantar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih